Di tengah meriahnya pesta olahraga ASEAN Games 2018 di Palembang, kebakaran lahan kembali terjadi. Kali ini kebakaran terjadi di lahan kering yang tak jauh dari pemukiman Wisma Atlet Jakabering Sport City, tepatnya di dekat kompleks apartemen atlet ASEAN Games. Api diketahui mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Api berkobar membakar lahan gambut. Empat unit helikopter waterbombing BPBD Sumatera Selatan terlihat warawiri di atas lahan terbakar untuk membantu pemadaman. Pemadaman api juga melibatkan 10 unit mobil damkar milik Pemkot Palembang dan Provinsi Sumso. Ratusan personil gabungan TNI, Polri, Damkar, dan BPBD juga turun tangan memadamkan api. Gubernur Sumso Alex Turdin yang sedang memantau perhelatan ASEAN Games di Jakabering Sport City langsung memantau perkembangan para satgas yang berjibaku memadamkan api. Ia mengatakan hal tersebut terjadi lantaran puncak kemarau yang menyebabkan angin, sehingga terjadinya gesekan rumput yang memicu percikan api. Beruntung para satgas yang sudah terlatih, dalam waktu setengah jam kebakaran lahan mulai berangsur padam. Ia pun meminta agar para satgas gabungan dapat terus meningkatkan kewaspadaan. Sangat sering saat yang dikucat kemarau. Rumput-rumput seperti ini, panas, angin kuat, bergesek, bisa saja timbul percikan. Apalagi kalau ada yang serobok gitu, untuk merokok, bisa menyerang. Ini di luar kawasan Jagabering, bukan di dalam kawasan Jagabering. Tapi kita harus, ya dimanapun di Sumatera Selatan ini kita padamkan. Tapi khusus ini kita prioritas. Selanjutnya penyebab kebakaran masih diselidiki oleh pihak terkait.